Intro Banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk memeriahkan hut kemerdekaan yang ke-79 RI sekaligus untuk membuktikan kecintaannya terhadap tanah air. Seperti yang dilakukan seorang kakek bernama Tulih Sultan Khalifah berusia 76 tahun ini di Kanagarian Malalak Selatan Agam. Dengan penuh semangat, ia diantar teman-temannya menuju sebatang pohon setinggi 80 meter di hutan Malalak. Dia kemudian memanjat pohon dengan tujuan untuk memasangkan bendera di atas pohon itu. Dengan menggunakan peralatan seutas tali dan gergaji, tanpa ragu, kakek yang lahir 3 tahun setelah Indonesia Merdeka ini mulai memanjat pohon berdiameter sekitar 2 meter. Perlahan tapi pasti, membuat pijakan sendiri dengan kapaknya. Sebagai pengaman, kakek mengalungi badannya dengan tali yang dilingkarkan ke batang pohon. Untuk memanjat pohon yang tinggi ini, Tulih Sultan Khalifah, yang sehari-hari berprofesi sebagai petani, membutuhkan waktu selama 4 jam tanpa jeda. Sampai di puncak, kakek ini pun membersihkan dahan pohon sebagai tempat untuk mengikatkan bendera. Selanjutnya, bendera merah putih ditarik ke atas perlahan-lahan dan diikatkan di puncak. Tulih Sultan Khalifah memberikan hormat kepada bendera merah putih dan selanjutnya turun kembali perlahan-lahan dengan selamat. Aksi tulis Sultan Khalifah ini mendapat apresiasi dari camat Malala yang datang untuk menyaksikan aksi sang kakek. Mengibarkan bendera merah putih di atas pohon setinggi 80 meter. Tentunya hal ini membuat kita bangga, membuat kita terhadu seluruh warga kecamatan Malala. Ayah, tujuh anak, dan tiga belas cucu ini berharap kepada generasi muda untuk tetap selalu semangat dalam mengisi kemerdekaan. Eki Rafki melaporkan dari Agam. Terima kasih telah menonton!